Invasi Rusia terhadap Ukraina memasuki hari ke-20. Sejak 24 Februari lalu, militer Putin menggempur habis-habisan kota besar Ukraina, termasuk Kharkiv, Mariupol, dan Kiev. Terbaru, pasukan Rusia memborbardir kota Kiev dengan serangan tembakan dan rudalia. Berikut rentetan kejadian hari ke-20 invasi Rusia terhadap Ukraina, seperti dilansir dari The Guardian. Yang pertama, China telah memutuskan untuk memberikan Rusia dengan dukungan ekonomi dan keuangan selama perang di Ukraina dan sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan militer seperti drone bersenjata. Yang kedua, seorang pegawai televisi Channel One milik negara Rusia menginterupsi siaran TV pemerintah Rusia dengan meneriakan tidak untuk perang. Protes itu disambut baik oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Yang ketiga, pembicaraan Rusia-Ukraina akan berlanjut pada hari Selasa. Dalam pidatonya pada Senin malam, Zelensky meminta tentara Rusia untuk menyerah. Keempat, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan, Rusia mungkin berencana untuk menggunakan senjata kimia atau biologi dalam serangan palsu di Ukraina atau penemuan bertahap agen biologis. Yang kelima, seorang pejabat senior pertahanan AS menyebut hampir semua kemajuan di Rusia. Yang kelima, seorang pejabat senior pertahanan AS menyebut hampir semua kemajuan Rusia di Ukraina terhenti. Pasukan Rusia yang bergerak di Kiev tidak mengalami kemajuan yang berarti selama akhir pekan. Yang keenam, Presiden AS Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan ke Eropa untuk pertemuan langsung dengan sekutu NATO. Biden dapat bertemu dengan para pemimpin lain di Brussels pada 23 Maret dan kemudian melakukan perjalanan ke Polandia. Yang ketujuh, sebuah konvai lebih dari 160 mobil berangkat dari Mariupol hari ini. Hal tersebut dikatakan oleh pejabat setempat. Ini tampaknya merupakan upaya pertama yang berhasil untuk mengevakuasi warga sipil dari kota Ukraina yang dikepung. Yang kedelapan, polikota Garkiv, Ihor Terekhov, mengatakan kota itu terus-menerus diserang oleh pasukan Rusia. Ia mengatakan pasukan Rusia telah menembaki distrik-distrik pusat yang menyebabkan jumlah korban yang tidak ditentukan. Yang kesemilan, sebuah serangan udara Rusia menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Kiev ketika pasukan Moskow meningkatkan kampanye brutal mereka untuk merebut ibu kota Ukraina dan kota-kota besar lainnya. Tak hanya itu, pabrik pesawat Antonov di Kiev ditembaki juga oleh pasukan Rusia. Yang kesebuluh, ada laporan bahwa pasukan Rusia meledakan bahan peledak di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizia, Ukraina. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina, Denis Simiel, mengatakan pasukan Rusia berperilaku seperti teroris dan Putin telah memulai perang skala penuh di pusat Eropa yang bisa menjadi Perang Dunia Ketiga. Sekian informasi kali ini, perbaharui terus informasi Anda hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!